Intro Halo, selamat malam, Assalamualaikum Selamat datang kembali di Derians di Koil 89 Setelah kemarin kita dua konten Dan mereview pakan import dan pakan premium terus berikan koi kita Sekarang, gue mau ngebahas soal sesuatu yang udah pernah gue bahas Yaitu pakan ikan koi berjenis maggot Kalau tau maggot ya kurang lebih belatung lah ya Cuma bedanya sama belatung Kalau belatung yang kita tau dari film-film horror dan lain-lain Itu kan dihasilkan oleh lalat hijau, corok Kalau maggot untuk ikan koi atau pakan hewan lainnya Dihasilkan oleh lalat hitam Jadi memang dia lebih bersih Dan diolah juga bersih Dan cukup aman untuk diberikan pada peliharaan kita khususnya ikan koi Nah, kan kita udah tau nih Kelebihannya maggot itu apa aja Gue bahas Kelebihan maggot itu merupakan pakan alami Dengan kandungan lemak dan protein yang sangat tinggi Jadi kalau lu yang mau targetnya ikan koi-nya mau bulky Mau jambu, mau besar Maggot adalah pakan tambahan yang memang Buat gue sih sangat penting sekali Emang sangat, apa ya Sangat berhasil Termasuk salah satu jurus Beneran bisa membuat ikan koi-nya menjadi jambo dan bulky Jadi, ya seru Tapi ingat Ini pakan tambahan Jadi, kalau ada yang memberikan maggotnya keseringan juga Dan emang ada sih Ya, sebenarnya nggak apa-apa Tapi Berarti protein dan lemak di ikan koi lu akan menjadi berlebihan Sesuatu yang berlebihan nggak akan bagus Bisa membuat jadi sakit Dan juga Dampak buruk lainnya juga ada Nah, gue mau bahasnya sekarang Apa sih kekurangan pakan maggot Pada ikan maupun kolam koi kita di rumah Tadi kan kelebihannya Jadi, teman-teman juga harus seimbang Boleh semangat kasih pakan maggot Tapi harus tahu apa aja kekurangannya Yuk, kita mulai Yes, yes Kekurangan pakan maggot yang pertama Ikan koi sangat suka sekali dengan maggot Gue nggak tahu kenapa Yang pasti renyah mungkin Kayak snack-snack gitu kali ya Kayak citato Tweet sensor Atau juga mungkin memang selain renyah Emang rasanya mungkin Buat ikan koi sih Rasa dosa sekali ya Kayak kita dikasih makan sate Masih goreng gitu ya Sob kambing Mungkin loh Berlemak Enak Renyah Sedep Favorit ikan koi Tapi kelemahannya disitu Karena maggot ini biasanya Sangat disukai dengan ikan koi Biasanya ikan koi jadi nggak suka pelet Ini pengalaman gue banget soalnya Dulu gue wala-wala gue kasih maggot Gue bisa ngasih ikan koi gue itu maggot Misalnya pakan gue gue berikan 6 kali sehari Magotnya bisa 2-3 kali juga Gue gabungin sama pelet Akhirnya gue punya dampak buruknya Ikan koi gue Karena keseringan dalam setiap minggunya diberikan maggot Dan setiap hari juga volumenya banyak Diberikan pakan maggot Akhirnya gue nemuin kasus loh Nggak perlu nunggu 2 minggu atau sebulan Seminggu aja loh begitu Langsung kontan Ikan koi lo kalau dikasih yang pas pelet doang Nggak mau makan atau minimal lambat atau bersisa Intinya nggak suka lagi pelet Gimana kalau lo kasih maggot berlebihan Volumenya banyak atau sering selama sebulan Kalau lo nggak percaya lo boleh coba deh Gue yakin bulan kedua pelet yang lo kasih Akan dilepeh atau nggak dimakan Atau dimakan sisanya sedikit Nah tipsnya untuk hal yang ini Berikan maggot Kalau gue sih sarannya 2 kali seminggu aja Andai kata nih lo kasih makan Senin sampai minggu Jumat puasa Kan seminggu sekali puasa nih Nggak tau kalau lo ya Misalnya seharinya 6 kali Eh lo kasih aja di Senin sama Kamis Nah di Senin itu sekali aja Andai kata lo kasih makan 6 kali Yang 5 kalinya pelet biasa Yang sekalinya maggot Gue nggak tau deh Lo mau yang pagi, siang, sore, atau malam Yang satu lagi lo kasih di hari Kamis Intinya cuma 2 kali seminggu aja Percaya gue deh Kalau lo lebih dari 2 kali Ikan koi lo nggak akan suka pelet lo lagi Atau pelet yang lo kasihin ke mereka Nomor 2 Maggot Biasanya kalau kita kasih makan ke ikan koi Dia susah dicerna Dalam tanda kutip gini Dia dicerna Terseraplah proteinnya Lemaknya yang tinggi di ikan koi kita Tapi maggotnya Si ulat keringnya itu Biasanya nggak hancur dicerna dengan ikan koi Dan ketika mereka pup Atau mengeluarkan vesosnya Di kolam Itu masih berbentuk maggot Kadang-kadang warna putih gitu Kayak kapur gitu Kayak Ya maggot lah Itu bisa mengotori kolam Dalam arti mengotori mata lo Lo ngerti kolam jadi Kotor banget ya Jadi keluar itu masih berbentuk maggot kadang-kadang Dan seringkali begitu sih Yang kedua Karena masih berbentuk maggot Kebayang nggak lo Kalau terhisap dengan skimmer Masuk ke filter chamber lo Nyangkut di media filter mekanik lo Akan menimbulkan bau pada Kolam ikan Air kolamnya Termasuk daerah filter chamber lo Bau tak sedap Kayak bau busuk Yang kedua Karena itu ada pembusukan Di filter chamber lo Otomatis dong Selain bau Pasti menimbulkan Berbagai penyakit atau bakteri Belum tentu sih Sampai bisa jadi Secanggih-canggih filter lo Gue yakin kalau Maggotnya terlalu banyak Ya jadi pembusukan ya Otomatis Mengganggu parameter Air kolam koil lo Jadi itu tuh Yang kedua Pakan maggot Mudah dicerna Tapi keluarnya Susah dicerna Maikan koil dalam arti Masih berbentuk gitu Biasanya Kalau pelet kan Hancur aja ya Yang ketiga nih Kekurangannya Pakan maggot Untuk ikan koil kita Kita sepakat Ikan Kita sepakat Maggot Memiliki lemak Dan protein yang tinggi Tapi itu juga Kelemahannya Kalau lo memberikan Keseringan Maka protein Dan fat Atau lemak Yang terlalu banyak Untuk ikan koil kita Bisa menimbulkan Penyakit Bahkan kematian Salah satunya aja deh Penyakit stroke Kalau Indonesia bilang stroke Gue punya pengalaman Gue pernah kena Ikan koah aku gue Itu stroke Panjangnya 58 cm Hidup Sehat Tapi Bengkok barangnya gini Bernangnya muter-muter Gini aja Akhirnya gue bunuh Gak tega Gue lempar ke sungai Ya mungkin mati juga Tapi at least Waktu gue lempar Masih hidup Dan itu Gue nyalahin maggot Ya belum tentu Tapi memang waktu itu Gue ngasih maggot Bisa 5 kali seminggu Seharinya bisa 2 kali Banyak Sejak gue berhentiin Ikan gue so far Gak ada yang kena stroke lagi Jadi hati-hati ya Boleh lo mikir Mau jambo Mau growing face Tapi hati-hati Dijaga juga Gizinya ikan koel lo Diselingin lah dengan Weight germ Misalnya dari Hikari Untuk produk lainnya Yang keempat Yang terakhir nih Kekurangannya pakan maggot Kalau lo kasih Makan ikan koel Dengan pakan maggot Lalu bersisa Atau tersisa Atau memang Dihabisin semua Tapi sebagian Masuk ke skimmer Kesedot Akhirnya mereka Finishnya di Filter chamber Nah Seperti yang tadi gue bilang Pakannya Belum diolah Sama ikan koel Udah masuk Filter chamber Nyangkut disana Pembusukan Akhirnya Akan menimbulkan Bau tak sedap Dan menimbulkan Beberapa Bakteri Maupun penyakit Yang bisa berbahaya Dan bahkan Mematikan Buat ikan koel kita Jadi Maggot itu Nggak jelek Tapi Nggak boleh terlalu Sering intinya Karena bisa Membuat ikan koel kita Benci Dan nggak suka Pelet Yang kedua Kalau kebanyakan Volumenya Akan cepat Mengotori Air kolam Lu Maupun Filter chamber Lu Dan menimbulkan Bau tak sedap Lu perhatikan deh Kalau lu sering Kasih maggot Pasti biasanya Kalau lu lagi Backwash Bersih-bersih Filter chamber Lebih kotor Gitu Baik Sebelum Gue menutup Konten ini Tipsnya Kesimpulannya Begini Dua aja Satu Berikan maggot Satu Sampai dua kali Seminggu aja Dengan jumlah Jangan kebanyakan Jangan gara-gara Ntar Eh cuman dua kali Seminggu Sekali ngasih Boom Jangan Nggak ada guna Sedeng aja Secukupnya Yang kedua Lu perhatiin Selama lu kasih maggot Kalau bisa Kalau skimmer lu Memang lu Bangga terlalu besar Lu beli Tutup pipa Tutup pipa Yang lebih besar Dari skimmer ya Misalnya skimmer lu Tiga inch Belinya yang empat inch Setiap lu Kasih pakan maggot Tutup dulu skimmer lu Biar maggot itu Nggak tersedot Dan masuk ke dalam Skimmer dan filter chamber lu Gitu Dan kalaupun tersisa Buru-buru diambil Pake jaring Atau net Atau apapun Agar tidak tersisa Pakan maggot di kolam Pelet aja Kalau bersisa Bisa membuat Dan mengotori air kolam Koi Kalau maggot Kalau maggot Yang bersisa Lebih parah Saling motorinnya Yang namanya juga maggot kan Jadi gitu ya teman-teman Tips hari ini Dan semoga Bermanfaat Buat lu Dan Jangan Over limit Atau over Pede Kesenangan Dalam memberikan Pakan maggot ke ikan koi kita Begitu aja Semoga bermanfaat Semoga suka Ringan Tapi Cukup untuk mengingatkan Lu semoga ya Dan ini pengalaman gua soalnya Bukan cuma demi konten Kalau emang lu suka Jangan lupa di subscribe Channel gua ini Biar makin berkembang Dan Ngebantu gua nih 3 minggu gua udah fakir Konten nih Nggak posting-posting Bantu di posting ya Bantu di share Di like Dan juga di subscribe Sekali lagi Makasih Yang udah membantuin Dan yang kedua Yang mau nanya-nanya Soal maggot Soal ikan koi Boleh follow Dan DM Instagram gua Gua akan jawab Insya Allah Rajin Kalau agak lama Sabar ya Karena gua masih Baru sembuh dari covid Gua berkejala berat Tempat kritis Bisa nonton di Konten-konten gua sebelumnya Gua kasih tau Ada foto-fotonya juga Gua nggak lebay Jadi ini Ini gua masih Bersisa sesak nafas Gua belum kerja Karena gua jalan di rumah aja Mandi Sesok Lalu saturasi oksigen gua Belum normal Dan gua berjalan pun Masih susah Karena gua rebahan 3 minggu di rumah sakit Jadi gua kayak Harus rehab medik Harus belajar jalan Gerak lagi Gitu Mohon doa ya Untuk kesembuhan gua Dan selamat Merawat ikan koi lu Dengan tambahan ilmunya Setiap hari Semoga channel gua Dan The Rians Maupun koi 89 Kontennya Bisa menambah ilmu temen-temen Walaupun sedikit-sedikit ya Karena semua yang gua buat ini Berdasarkan pengalaman gua Gitu aja Salamnya Sehat-sehat semuanya Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Temen-temen Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye 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 Terima kasih.